Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua terima kasih atas kehadirannya kita akan membahas di pertemuan terakhir nah jadi kemarin kita sudah hawa bagaimana pas online dan sering untuk mengeksplorasi aktivitas ya ternyata para sawor dan ibuprofen bisa untuk Alzheimer sekarang kita akan memprediksi yang namanya PKJSM dan ECOSAR ya untuk memprediksi profil karmogenetik nah kita akan menampilkan powerpoint prediksi admit Nah kelihatan slide show saya Kelihatan Pak ya jadi prediksi admit kita akan ini ada apa webnya ya webnya nah ada berdasarkan jurnal ya pertanyaan jurnal yaitu memprediksi sifat farmogenetik ya semol molekul ya semol molekul berdasarkan ini apa jurnal ini nah nanti nanti akan saya berikan ini powerpointnya ini karena ini ada apa namanya ada hal-hal yang untuk mengetahui sebenarnya angka-angka yang akan keluar nanti itu sebagai apa ya nah jadi disini teorinya bagaimana menginterpretasi PKJSM hasil-hasil dari PKJSM jadi disini yang punya software itu adalah menggunakan model-model ya jadi misalnya ada permeabilitas ya pakai CACO2 ya apa itu disini dijelaskan bahwa CACO2 sel lain itu terdiri dari ini sel adenokarsinoma kolorektal ya nah nanti bisa dikandung sendiri yang perlu dipahami adalah bagaimana menginterpretasikan hasil ya jadi angka-angka nanti keluar angka-angka nah disini ada maksudnya ya jadi misalnya disini kalau permeabilitasnya tinggi ya itu lebih besar dari 0,9 misalnya ya nah kemudian misalnya ini pakai model human intestinal absorsi absorsi di intestinal itu seperti apa modelnya nah ini ada bagaimana menginterpretasikan ya jadi dari hasil-hasil itu bisa kita prediksi nanti ya kemudian ada lagi kelarutan kelarutan dalam air ya nah jadi disini pakai apa datanya itu diambil dari 1708 molekul ya nah itu diulas sama si om punya program ini ya nah sehingga nanti keluar log logaritma dari mol per liter kemudian dan seterusnya ya jadi ini sangat berguna sebenarnya untuk desain ya untuk desain kalau parsamol kemudian ibuprofen itu kan sudah ya sudah ada berarti sudah ada datanya tapi kalau molekul baru kan belum ada sehingga bisa untuk mempersi apakah molekul itu misalnya bagus enggak kalau kita sintesis ya karena ada juga nanti apa sifat-sifat untuk sekca misalnya ya nah ada juga permeabilitas di kulit misalnya ya nah misalnya distribusi ada volume distribusi ya disini ada apa artinya jadi kalau rendah itu ya jika 0,71 ya kemudian kalau tinggi itu diatas 2,81 ya kalau rendah tadi di bawah 0,01 liter piltropium ya jadi volume distribusi jadi menggambarkan kalau distribusi makin volume distribusi makin luas berarti dia makin terdistribusi makin ke dalam ya makin ke dalam daripada sel nah ini juga ada BBB permagresi ya jadi dia itu bisa menembus membran otak enggak jadi seperti itu nah ini ada ketentuannya kemudian ini apa fraksi yang tidak terikat ya di dalam human nah juga ada permagresi susunan secara pusat ya nah jadi nah ini metabolisme ya kalau kemarin parisamuntum metabolisme nya kan pakai sitokrom P450 2E1 kalau disini kliatanya beda ya jadi sitokromnya P450 juga tapi kliatanya ini sitokromnya bukan 2E1 tapi ini ada ya 1A2 plus D19 ya P34A dan seterusnya nah ini juga kitokrom P34A E3A4 ya 3A4 nah ekresi ekresi total clearance ya saya masih ingat ya kalau belajar farmakologi ada clearance ya clearance ya prediksi total clearance nah toksisitas ya ini penting sekali ya jadi jadi kalau kita misalnya punya apa bisa membandingkan misalnya misalnya membuat menemukan obat untuk mengganti paras tombol nah LD50 nya gimana aman tidak jadi obat itu kalau LD50 nya makin besar makin aman ya ya nah ini perjumpaannya pakai tikus ya dan disini melibatkan berapa 10.000 senyawa ya kemudian diolah jadi sober ini satu satuannya mol per kilogram ya nah ini toksisitas ya toksisitas yang lainnya juga kemudian ini ada maksimum tolerated tolerated dosis juga nah ini kehebatan toksis ya tadi saya katakan yang paras tombol itu kan yang bersatu jawab kan sitokrom P450 2S1 untuk paras tombol kalau ini secara umum ya jadi bukan hanya untuk paras tombol tapi semua molekul bisa di tes hipatotoksisitasnya dengan soberini ya disini melibatkan 531 senyawa ya nah nah disini toksisitas kronik ya dengan oral ya dengan tikus sensitivitas kulit begitu sekarang kita akan lihat programnya ya nanti saya bagi programnya yaitu ini jadi sobernya ini online ya tidak usah pakai daftar-daftar ya bisa dengan pas online kemarin ya sama dengan string ya jadi gak usah daftar-daftar tinggal masukin nah disini ada ini apa skema ya ini dasarnya ini jurnal medicinal chemistry tahun 2015 ya jadi kita klik disini PKC SM nah disini ada step pertama ya diminta diminta memasukkan smile canonical smile ya jadi kita akan ke canonical smile paracetamol kita akan lihat ya jadi kita lihat paracetamol 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 web selamat menikmati kita akan lihat Canonical Smile ya di sini ya di 214 biasanya jadi Canonical Smile ini penting ya karena beberapa software itu cukup dengan Canonical Smile apa itu Canonical Smile yaitu kode-kode kode untuk mengganti struktur ya jadi struktur itu dalam bentuk gambar 3 dimensi bisa dirubah jadi kode-kode ini menjadi satu baris dan itu kalau kita tempelkan nanti jadi struktur molekul kalau di Marvin ya nah jadi ini sebenarnya struktur molekul kita copy ya kemudian kita akan lihat ini Canonical Smile ya jadi kita masukkan di sini kita pastikan nah kemudian yang berikutnya disuruh memilih ya mau langsung admit ya absorisi distribusi metabolisme ekstresi dan toksisitas atau mau step by step kalau step by step ada pilihan misalnya absorsinya dulu distribusinya metabolisme ekstresinya dan toksisitas kalau langsung kita akan langsung semuanya kita klik admin nah ini sedang menghitung sedang running jadi strukturnya seperti ini ya NHCOCH3 ini part semua kita tunggu running nah kita keluar nilainya border solubility nah jadi untuk menilai ini pakai powerpoint tadi ya apa maksudnya nah ini sedang running nanti akan kita lihat disini hebatotoksik nah tadi hebatotoksiknya berbeda dengan yang informasi yang sebelumnya ya bahwa parisamol itu hebatotoksiknya adalah karena dimetstabilisme oleh situknum P450-2E1 sementara disini toksisitas hebatotoksiknya bukan dengan enzim itu nah sehingga nanti ada perbedaan ya perbedaan apa kalau hebatotoksik parisamol itu kan muncul kalau dosisnya tinggi dosisnya tinggi atau jangka lama atau bersama obat lain yang memerlukan putation ekstram berasa jadi disini nanti hasilnya tentu saja tidak hebatotoksik ya karena disini yang dinilai adalah obat yang bukan yang dosis tinggi tadi ya nanti akan kita lihat hebatotoksiknya disini tentu tidak toksik gitu sedang menghitung kelihatannya sudah sampai mana LG50 LG50 masih running masih dihitung nah ini sudah keluar LG50 di tikus 2,012 ya mol per kilogram terhadap jadi ini nanti tinggal tikusnya bobotnya berapa ya nah sehingga nanti bisa dihitung toksisitas akut dan toksisitas kronik nah disini hebatotoksiknya no ya tidak hebatotoksik jadi selama dia pemakaiannya normal ya tidak hebatotoksik begitu jadi ini bisa untuk memprediksi terutama untuk molekul baru ya untuk molekul baru itu sangat membantu sehingga jadi pertimbangan molekul baru kita itu di di apa namanya layak enggak kalau kita sindesis begitu nah disini itu juga ada apa namanya nilai-nilai yang berhubungan dengan rule of five ya rule of five ya jadi hukum yang lima dari lipin seki jadi kebanyakan obat yang beredar di dunia itu memenuhi rule of five nya lipin seki ya kenapa disebut rule of five kenapa disebut lima ya karena pakai angka lima ya jadi rule of five nya itu pertama bobot molekul di bawah lima ratus jadi ada akal lima nya ya disini seratus lima satu berarti di bawah lima ratus berarti masuk log p nya di bawah lima disini satu koma tiga masuk aseptor dan donor ya aseptor ini hidrogen dan donor hidrogen ya itu di bawah lima kali dua nah disini dua jadi masuk nah jadi obat-obat yang memenuhi rule of five itu absorpsinya itu bagus ya sehingga kebanyakan obat memenuhi syarat seperti itu ya tapi bukan berarti harus seperti itu tidak ya kalau obat-obat yang makromolekul ya antibiotik ya nah itu biasanya di luar itu jadi ini kebanyakan tapi gak semuanya begitu nah jadi seperti ini bisa di bisa di copy ya kalau misalnya mau kita kontrol transfer screen akan kita tempelkan dan buat file baru ya oke ya berikutnya ya sampai mana tadi sampai metabolisme ya kemudian kalau kita mau ngusi lagi bisa kita buka lagi untuk memasukkan ibu profan ya ibu ibu profan ibu ibu dengan cara yang sama yaitu canonical smile dari ibu profan kita masukkan ke pkts n 214 214 masukkan ibuprofen kita klik admin nah ini strukturnya ya strukturnya ibuprofen selamat 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati molekul MH 2011 selamat menikmati jadi ini molekul baru gitu ya belum ada bagaimana cara menempelkannya kita akan kita edit select all jadi di select kemudian di edit copy as mile copy as email kita akan lihat bagaimana molekul saya bisa kita bandingkan nah buka yang baru lagi sebenarnya kalau mau belajar ada ya ada bagaimana cara kita membuat canonical smile ya tapi saya lebih senang yang apa yang sudah jadi aja ya ada yang sudah jadi lewat Marvin skat ngapain kita susah-susah mikir ya jadi nah seperti ini nah seperti ini molekul nah molekul saya kebetulan dua-duanya memenuhi rule of five memenuhi rule of five ipin seki ya jadi yang MH 2011 ini ya di bawah 500 juga pemut meleku logpaynya di bawah 5 lebih besar dibanding yang parsamol tadi ya sehingga ini berarti logpay itu kan perbandingan konsentrasi di dalam oil dan water ya jadi berarti berbanding terus dengan di lipofil ya jadi molekul MH MH 2011 itu lebih lipofil dibandingkan dengan al-G3 ya kemudian ini aseptor juga 3-4 ya donornya 4 jadi di bawah 2 kali 5 di bawah 10 jadi molekul saya ini juga berpotensi untuk menjadi obat ya obat karena memenuhi syarat rule of five rule of five ini kaitannya dengan absorsi ya jadi bagus diabsorsi oleh tubuh kita ini sedang running yang ini sudah selesai tadi nah ini nah nah disini ternyata ternyata ibuprofen ini tadi ya itu hebatotoxic ternyata yes ya ya meskipun disini enzimnya bija ya enzimnya bukan citoklomb P 452 S1 tetapi berdasarkan sober ini dia itu hebatotoxic nah oleh karena itu sangat apa namanya sangat logis kalau dia dikombinasi dengan parstamol karena nanti bisa menurunkan dosisnya ya dosis dari ibuprofen maupun karacetamol seperti itu ini ada oksisitas agud dan kerotik nah ini masih laling ya bisa 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 kita ini buka satu lagi buat alkitika 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 saya ini adalah simetris ya jadi ya ini molekul saya alkitika ya sudah pernah saya apa utarakan ya bahwa alkitika ini sebenarnya sudah pernah dipatenkan sama Fred Aplegat tahun 1959 menurut undang-undang paten 20 tahun masa paten kalau tidak ada kemajuan inovasi misalnya itu hangus ya berarti tahun 59 tambah 20 tahun berarti tahun 79 itu Fred Aplegat dari Amerika ini sudah hangus ya nah karena sudah hangus ya berarti walaupun sudah hangus saya nggak bisa mematenkan molekulnya ya kebetulan saya di sini molekul diblendangkan sama Allah jadi lah molekul ini 1-3 bis para hidroksi venil urea nah sehingga saya tidak bisa mematenkan molekulnya karena pernah dipatenkan oleh Fred Aplegat tapi saya bisa mematenkan aktivitas farmakologi dan cara sintesisnya kebetulan Fred Aplegat orang kimia menemukan obat molekul baru tapi nggak tahu untuk apa nah kalau saya memang mendesain untuk analgetika dan antipirotik kemudian cara bikinnya kalau Fred Aplegat ini pakai COS dan saya tengok rumit begitu ya nah saya pakai urea rendementnya juga kecil Fred Aplegat saya bisa mencapai 99 ya jadi kalau urea yang saya pakai adalah asam isosianat karena asam isosianat ini apa titik titiknya apa rendah ya jadi mudah menguap dan toksik makanya kita menggunakannya urea ya nanti kalau pakai asam isosianat lebih berbahaya kan jadi kita pakai urea nanti dipanaskan itu akan terurem jadi asam isosianat dan NH3 nah NH3 ini kita buang dalam lab tapi kalau dalam industri itu bisa kita tangkap dengan dengan sulfat samsulfat menjadi pupuk nantinya ammonium sulfat begitu nah ini akan kita lihat juga edit serikol kemudian kita edit copy esmail nah kita akan lihat seperti apa sifat proven farmakukin etiknya alkitika jadi yang ini MH2011 ya lama gak keluar ini juga memenuhi rule of five-nya Lipinski 244 asetor 34 donor 4 lockpainnya 2,74 jadi alkitika dibanding MH2011 itu lebih istruvil ya MH2011 lebih lipovil bagaimana dengan ibuprofen 3,07 ya jadi 3, ya jadi lebih lipovil MH2111 dibanding ibuprofen bagaimana dengan parasamol parasamol lebih lebih hidrofil ya kalau parasamol dibandingkan dengan ini 1,3 ini 2 ya jadi alkitika lebih lipovil dibanding parasamol nah sebenarnya nanti kalau misalnya apa kesulitan absorsi ya atau walaupun tidak kesulitan itu bisa kita tingkatkan apa namanya efek atau potensi energetik antipiritik dengan apa dengan teknologi formulasi yaitu dengan nanopartikel ya jadi pembuatan nano itu bisa bisa sampai 10 kali lipat kasiatnya ya jadi jadi kalau dibuat nano nanti kalau ini biasa itu kan parasamol ya parasamol berdasarkan peningkat saya alkitika ini 2 kali potensinya ya 2 kali nah kalau kita pakai teknologi nano itu bisa ditingkatkan jadi 2 kali 10 ya jadi 20 kali jadi dusinya jadi makin kecil nanti ya jadi makin hemat jadi kalau untuk industri mestinya seperti itu nah sampai disini ada pertanyaan kita lihat bifatuk toksiknya gimana ini tadi yang MH 2011 ya H 2011 kita lihat toksisitasnya nah hepato toksikno ya hepato toksikno ya kemudian yang tadi yang satunya yang alkitika hepato toksikno ya yang parasamol hepato toksikno ya tapi kalau dosis tinggi ya hepato toksik kalau alkitika sama MH 2011 tidak kalau ibuprofen ibuprofen tadi hepato toksik ya jadi yes ya nah seperti itu jadi kalau dalam desain molekul kita perlu membandingkan dengan molekul apa priorat ya priorat supaya apa supaya untuk landasan kenapa atau alasan kenapa kita kok ingin memperbaiki molekul kita berinovasi dengan cara itu kearifan lokal ya jadi saya kurang setuju dengan apa para senior ya yang apa kalau penemuan menuju ke barat ya perlu 5 kali APPE terus dimulai dengan database dunia ya mungkin pernah saya utarakan ya jadi ada yang apa sekretsi anak S1 mendesain molekul ya desain molekul saya pikir ya molekulnya desain benar rupanya enggak rupanya dia sebenarnya judulnya kurang pas kalau desain molekul ya sebenarnya dia men-screening dari data sink yang ada dan itu banyak sekali dari data itu kemudian dia menemukan beberapa molekul dan ternyata molekul itu ada di sink enggak sudah ada yang buatnya berarti kan apa berarti kita bukan menemukan sebenarnya men-screening nah pertanyaan saya kalau kita buat obat untuk industri misalnya ya enggak bisa kan sudah ada yang buat bisa-bisa kita ditutup tapi ya nah itu ya sampai sini ada pertanyaan isi pertanyaan lagi Pak ya silahkan seandainya tidak memenuhi aturan Lipinski bagaimana Pak ya tadi sudah saya katakan jadi memenuhi lebih bagus kalaupun tidak itu enggak apa-apa karena ada juga ubat-ubat yang tidak memenuhi rule of five ya seperti molekul yang gede ya misalnya kayak antibiotik misalnya makrolida itu kan gede banget ya nah itu tidak memenuhi apa Lipinski itu enggak apa-apa gitu ya nah tentu saja biasanya kalau tidak memenuhi kayak gitu kan nanti ada apa-apa ada teknik ada jalan keluarnya ya misalnya diformulasi nanti apa ada teknologinya karena sebenarnya rule of five Lipinski itu sebenarnya ada kaitannya dengan absorsi ya absorsi ya dengan absorsi obat obat itu kan sangat-sangat tergantung dengan absorsi ya obatnya bagus kalau enggak bisa masuk tubuh kan ini ya nah sehingga nanti kemungkinan akan diatasi dengan di fase formulasi ya jadi misalnya dibuat nanopartikel atau di modifikasi ya modifikasi molekulnya ya dalam bentuk yang lebih larut misalnya seperti itu begitu ada lagi pertanyaan nah ini bisa kalau mau dipakai data ini bisa kita apa ini tadi pada semua sudah bisa kita buat powerpoint ya jadi ini kita kita kontrol print screen sampai 2C19 ya jadi kita tambahkan kemudian kita masuk lagi kemudian kita kemudian kita kemudian kita kemudian kita kemudian kita Untuk molekul ini, untuk molekul MH2011, bisa juga kita kontrol prinsip keret. Tambah lagi, untuk lanjutannya, sampai C19, kontrol prinsip keret, pastikan, Jadi untuk MH, ini untuk arketikanya, arketikanya, kita akan lihat. Kontrol prinsip keret. Kita pastikan. Nanti bisa kita sandingkan, kalau membandingkan bisa disandingkan. Kontrol prinsip keret. Jadi yang apa, yang paling penting adalah, misalnya lethal dosis ya, lethal dosis. LG50. Nah, jadi kita akan lihat LG50-nya itu, ini saya simpan dulu ya. CFS. Di TKTSM. TKTSM. Tiga TSE, parasetamol. Setamol. Nah, jadi kalau kita lihat, apa? RD50. RD50, kembang kita lihat. Parasetamol, lethal dosinya berapa? Ini RD50 2,012. 2,012. mới per kilogram. Jadi nanti ini bisa dihitung ya. M술 berarti dikalikan BM, per kilogram berat badan. Nah, jadi kalau ibu proven berapa? 2,012. 2,3 Jadi Masih lebih aman ibu proven Bagaimana dengan MH 2,04 Jadi Metadosisnya Masih sekitar-sekitar Bagaimana dengan Alkitika 1,44 Jadi nanti Bisa dihitung Jadi memang LD50 Memang lebih besar Paristamol, tetapi untuk Hepatotoxicnya itu Hepatotoxic Lebih hepatotoxic Paristamol Sampai sini Ada baristanya Tidak ada Kalau kita Tidak ada Akan kita lakukan dengan TKE Ekosar 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 itu berdasarkan Jurnal juga Nah ini ada Aslinya Kemudian ada yang Sudah menggunakan Yaitu Pak Ruswanto Pak Ruswanto itu Esikannya di ICB Nah Ekosar model Performan Ambit Jadi disini yang paling penting Adalah Di abstraknya disebutkan Bahwa Kalau LG50 dan EC50 itu Lebih besar Dari 100 ya Miligram Per liter Itu dinyatakan Aman ya Walaupun Sebenarnya Saya kurang setuju Ini Kenapa Kalau LG50 itu Oke Saya setuju Tapi kalau Efektif dosis Itu sebenarnya kan Tidak harus besar Justru Dosis yang kecil Itu Makin kecil ED50 itu Makin Moten Sebenarnya Tapi disini Dicampur Antanya LC Antara letal Konsentrasi Dan efektif Konsentrasi Jadi Seperti itu Nah disini Menggunakan Apa Menggunakan Hewan Toba Bukan Hewan Makhluk Hidup Ikan Fis Kemudian ada Alge Sama Dapnit Disini Nanti ada Apa Datanya Datanya Nah Nah Ini yang Jurnal ini Diajuh sama Pak Resfanto Tadi ini Resfanto Dari STK ICB Nah Kalau kita Lihat Jurnalnya Seperti ini Jadi Kalau Pak Resfanto Ini Mendisain Ya Mendisain Molekul Ya Ada Empat Turunan Niko Isonikotinik Hidrasin Ya Padam Untuk Mikobakterium TBC Untuk TBC Nah Beliau Juga Ya Jadi Disini Memiliki Nilai LC50 Dan LC50 Lebih besar Sehingga Termasuk Dalam Kategori Rendah Atau Aman Karena Di atas 100 ml Per liter Nah Nah Ini Catanya 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 Beliau Membahas Ini Ripin Seki Rule Of Five Ya Rule Of Five Semuanya Memenisarat Rule Of Five Nah Nah Kunci Toksisitas Bisa Sudah Share Screen Belum Sudah Ya Nah Disini Yang Diperhatikan Ini Nanti Jadi Memakai FIS LC50 Selama 96 Jam Itu Berapa Ini Angkanya Berarti Di atas 100 Semua Ini Keempat Senyawa Ini Kemudian LC50 48 Jam Dengan Dapnit Dapnit Itu Apa Bisa Diserging Dan Dengan Alga 50 Jadi Semuanya Masuk Kategori Aman Toksisitas Rendah Nah Bagaimana Caranya Nah Itu Juga Pake Canonical Smile L Kita Ini Adalah Ecosar Nanti Ini Saya Kirim Saya Kirim Saya Sip Apa Saya Apa Dalam Bentuk Apa Namanya Rar Rar Atau Sip Supaya Tidak Ilang Kalau Tidak Kompres Kita Kompres Kalau Tidak Kompres Nanti Cercet Dan Terlalu Banyak Jadi Nanti Saya Kirim Yang Ini Yang Bentuk Press Pressan Ini Kompres Ini Nanti Download Setelah Di Download Di Extract Nanti 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 Kalau Kita Buka Nanti Yang Ecosar Ini Yang Gets File Ini Software Ini Akan Kita Double Klik Kiri Nah Sehingga Seperti Ini Keluar Ecosar Nah Kemudian Kita Accept Kita Setuju Aja Nah Disini Input Adalah Canonical Smile Nah Sehingga Kita Bisa Masukkan Tadi Paracetamol Kita Masukkan Walaupun Ini Ada Empat Jadi Aset Amnovement Yang Ini Kita Topi Terus Kita Masuk Ini Nah Disini Kita Pas Tekan Control V Kemudian Kita Submit Kita Submit Nah Perhatikan Nanti Ada Ikan Meloncat Nah Nah Kemudian Ada Hasilnya Nah Seperti Ini Nah Disini Juga Ada Output Hasilnya Apa Nah Melekulnya Tadi Masa Mal Tadi Asetamida N4 Disruksi Venil Paracetamol Jadi Ada Pak Lok Lok K Ubi Oil Water Ada Kelarutannya Ada Prediksi Titik Lebur Ya Di sini Kanonegar Semel Kemudian Nah Ini Ter Apa Ter Lokal Ter Estimasi Dan Terukur Ya Ini Ada Estimasi Dari Kelarutan Di Air Nah Kita Lihat Di Sini Bagaimana Dengan Paracetamol Ya Nah Tadi Divis 96 Ya Ini Ada LC50 320 Ya Batasnya 100 Ya Jadi Aman Dapnik Tadi Juga Nah Dapnik Di Sini LC50 60 nya 63 Ya 63 Jadi Kategorinya Tidak aman Sebenarnya Kemudian Apa Yang satu Tadi Ini Bukan Tadi Ini Green Alki EC50 26 Ya Nah Tadi Saya Katakan Kalau EC50 Itu Sebenarnya Efektif Konsentari Sebenarnya Tidak Harus Ini Tapi Kalau Menurut Donald Ya Harus Besar Kalau Bawah 100 Itu Kurang Aman Nah Seperti Ini Kemudian Ini Kalau Kita Bawa Kalau Ini Kita Bawain Organisme Kemudian Ini Ada Keterangan Sebenarnya Gugus Apa Yang Menyumbang Dengan Amida Gugus Amida Ternyata Yang Menyumbang Dengan Amida Disini Pis 948 Aman Aman Rinal K61 Tom Ibu Profet Dahlia Ternyata 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 nggak bisa ini Nggak bisa bareng ya Harus gantian Kayak PKJSM tadi ya Kalau ini harus gantian Ternyata nggak bisa Oh ya Ini bisa juga Nah disini FIS ya 41,6 Ibu proven ya Jadi kalau untuk apa Menganalisa nanti bisa kita perbandingkan disini Nah begitu Dan kalau kita lihat lagi Kita akan lihat Molekul saya Berarti dari sini Kita akan lihat MH2011 MH2011 Kita tambahin disini Edit Select all Edit copy sebagai smile Submit 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 Nah ini Ya ini nilai-nilainya Bisa di Bisa dibandingkan Begitu Ini 1, 2, 3 Satu lagi yang MH Oh tadi MH ya Alkit 3 Alkit 3 Edit Select all Edit copy as a mile Iya Tentu saja Untuk Ini Lebih aman ya Depending MH MH Nah seperti itu ya Jadi datanya bisa diambil Terus nanti kita bandingkan Nanti saya kirim juga jurnalnya Pak Ruswanto Untuk apa Untuk Apa namanya petunjuk ya Bagaimana membuat Menampilkan data dari Ecosar Nah seperti itu Sampai disini Ada pertanyaan Silahkan Silahkan Kalau ada Wampunya masih banyak ya Banyak sudah habis Wampunya masih sekitar satu jam Ada pertanyaan Kalau tidak Saya ingin berbagi juga Tentang ini Beberapa pertanyaan Dari peserta ya Bahwa plan ini kan Harus ada ligannya Bagaimana kalau Tidak ada ligannya Nah itu sebenarnya Bisa kita Apa Akalin ya Bisa kita akalin ya Mudah-mudahan Apa namanya Ya Pendekatan Begitu ya Pendekatan Jadi caranya gimana caranya Jadi caranya Kita cari Kita unduh PDB Yang kosongan Tadi ya Yang kosongan Tadi kita unduh Kemudian Nah kita cari jurnal Ada enggak Obat yang bekerja Di situ Kalau misalnya Ada Kalau misalnya ada Nah itu nanti Akan kita buat PDB teoretis PDB teoretis Jadi PDB-nya itu PDB teoretis ya Nah terus Nanti PDB teoretis itu Yang akan kita validasi Kita copot Kita jadikan Sepuluh Kita masukkan Seperti validasi Biasa itu Nanti pada waktu Memanggil Apa Melengkul yang aktif Tadi itu Nanti sudah Sudah otomatis Menepati di Target Jadi Menepati di target Ya Mungkin Kalau ada Peserta Yang Yang mau Apa Kita jimokan Ada enggak Yang Pernah menjumpai Mau mendokeng Pakai plan Tapi kok kosongan Ya Silahkan Silahkan Kalau tidak ada Mungkin Bu Farida Ada Ada Pak Kita pakai contoh Ya Bu Kita pakai contoh Punya Bu Farida Bagaimana kita Membuat PDB teoretis Supaya bisa kita Validasi Silahkan Jadi Mungkin bisa Bu Farida Sebutin Ininya Kode PDB Satu LPB Oke Satu LPB Kita akan Lihat Satu LPB L LPB FISB Sebetulnya Ada Tapi Yang susah Untuk Divalidasi Pak Oh Ada Tapi susah Divalidasi Ya Jadi Tidak Tidak Bisa Dipakai Juga Ya Ya Jadi kita Coba Ini Kalau yang Tadi Sudah Dicoba Belum Sedang Running Pak Sedang Running Ya Jadi kita Ulangi Dari awal Ya Jadi Ini Satu LPB Kalau kita Apa Ini Kita Buka Nah Jadi Disini Hanya Ada Keterangan Bahwa Resolusi Ini Sebenarnya Ini Membentuk Kompleks Dengan C11 Kalau Ini Ada 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 Tapi Tidak Pernah Bisa Pali Sampai 50 Konformasi Pak Kalau Yang Kosongan Ada Ada Pak 1N Ada Yang Tidak Ada 1N 8S 1N 8S FCSV 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 Nah Ini Struktur Pantriasi Kompleks Jadi Disini Kalau Kita Lihat Di Bawah Ada Liga Nggak Kita Tidak 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 Gak Jadi 這 Ini Bisa Kita Download terbuka melalui margin space jadi ini benar-benar ada dua chain chain A, chain B chain C ini chain-nya yang chain mana Bu? yang ada yang mau dipakai, yang A atau C atau dua-duanya yang belum pernah diuji Pak karena itu belum ada, belum ketemu cara nambahkan ligan oh iya kita tengok ada informasi apa disana disini triacid triacid visorolipase pangkreatin ya kalau C-nya apa isinya? D-nya kolipase ya kolipase kolipase jadi kelihatannya kalau dari apa kalau dari informasi ini kelihatannya yang kita butuhkan enzimnya yang A ya Bu ya yang ini yang ini betul betul Pak ya ya jadi berarti kita hanya butuh yang A ya ya jadi dari situ nanti kita akan apa akan coba buat PDP apa teoretis ya jadi langkah selanjutnya adalah kita buka ya Sarah kita ini akan kita jadikan contoh kita copy kita akan kita buat ini ini pertemanan ke-6 ya ya kita akan buat pembuatan PDP jadi PDP jadi dan balikan kalau kalau boleh tahu ada obat yang bekerja di situ Bu ada Pak Orlistat Oke Orlistat ya Orlistat ya jadi kita akan Orlistat ya Orlistat Or PubChamp hanya ada Orlistat PubChamp ya Nah jadi ada Orlistat PubChamp ini akan kita canonical smile-nya kita ambil ini kita bersihkan layak pastikan ini ini akan kita jadikan apa namanya tipe ya tipe mold2 tipe mold2 sehingga ini kita akan file save save s ya disini kita triple small 2 kita akan teman 6 pdp tanpa ligan akan kita simpan disini only start small 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 kemudian kita kembali ke tadi ke yasara kita akan meload load pdp file di D kemudian di kombinasi 3NN1 teman 6 nah disini nah jadi pdp nya akan kita ambil ya terus kita kita delete yang C nya ya bisa lewat sini atau lewat sini lewat sini klik kanan delete yang C kita delete jadi ingat pdp itu tanpa tanpa hidrogen ya pdp yang di RTSB sehingga disini juga akan kita sesuaikan jadi akan kita load juga oh sebentar ini akan kita simpan dulu ya ini akan kita simpan file cfs sebagai other file format tipenya mold2 jadi harus sama ini mold2 sibil dan disini di E nah tanpa liga ini akan kita sebut protein protein kita bersihkan layar yes nah kita akan load load ya other version juga yang orlistat ya orlistat bentuknya mold2 sibin nah tapi orlistat disini kelihatannya ada hidrogennya ya nah sehingga kita kalau kita delete hidrogen ya jadi jadi akan kita jadikan ini replikan ya jadi cfs other file format ya mold2 sibil or disat ya ini akan kita jadikan referent again ya 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 replikan mold2 ya oke nah kemudian kita bersihkan layar ya yes kita ulangi kita panggil sekarang load other file format proteinnya tadi kita panggil disini protein kita panggil mold2 sibil mold nah sekarang kita panggil replikan ya replikannya kita panggil mold sibil kemudian akan kita gabungkan ya dengan cara edit join objek kita klik replikannya dulu kenapa kok replikan karena kalau protein dulu nanti kebalik ya replikan mengandung protein tidak logis oke baru protein kita klik oke jadi protein ini sekarang sudah mengandung ano disini replikan kalau sudah itu berarti terus kita file save as pdp file nah jadi akan kita buat ini ya yang sudah pakai ligan jadi untuk menandai untuk menandai bahwa ini sudah ada ligan itu kita kita kasih kode apa gitu ya jadi terserah kita ya tapi 1N8S harus ada ya jadi supaya ini kita pakai or 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 underscore artinya sekarang sudah ada ligan or listat oke nah jadi nanti kalau memvalidasi tinggal tinggal nge-load nge-load pdp file ya gini nah proses selanjutnya sama dengan kemarin yang sudah kita pelajari memvalidasi 6pok dan 3e6i ya ini sama prosesnya ya jadi kita tambahkan di drukin karena ini sudah kita apa sudah kita rikas ya yang gak perlu sudah kita buang berarti kita ya tinggal apa gak usah gak usah menghilangkan air tinggal menambah hidrogen aja ya terus nanti disimpan dalam bentuk ya secara objek yop ya kemudian kita preparasi protein dan lain-lain kita dokengkan untuk memvalidasi begitu sampai disini ada pertanyaan jadi ini otomatisnya langsung dia menempat di tempat yang yang seharusnya dia tempati nah jadi disini tadi jadi ini kalau kita warnai kuning dan ini sudah otomatis ada interaksi obat reseptor bisa kita buka di leak plot leak plot saya akan coba di desktop kasi request file open pgb kita browsing kita dd di 3ln1 pertemuan ke-6 ada pdb disana kita tambah ligan kita punya tadi or ini or 1 nah nah seperti ini ya sudah ada interaksinya ya interaksinya ada ikatan hidrogennya enggak ini kita buka lewat temor ya sudah hitam oh ada ada doomnya ini kita cek doomnya sembunyi ya sembunyi apa ini kita bunyi kita buka Ah, baik-baik. Kita ulangi, saya mau tahu, tapi isinya tidak kelihatan, saya mau menunjukkan kelihatan. Saya mau menunjukkan kelihatan, saya mau menunjukkan kelihatan, saya mau menunjukkan kelihatan. Kemudian saya ingin, nah, disini ada interaksi ikatan hidrogen-sarsu ini, molekulnya akan saya warnai, yang ligannya, orlistatnya. Nah, saya warnai hijau, nah, disini kelihatannya ada ikatan hidrogen tadi, yang doom tadi, 3,8. Nah, kita akan lihat disini tadi, interaksinya dengan apa. Doom-nya tadi. Resin 308 ya. Resin 308 coba. Resin 308. 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 Oh ini Ini kayaknya Oh iya Ini 308 Keikatan Terlalu kecil ya Gak bisa dibesarkan lagi Nah jadi seperti itu Disini 308 3,31 Nah seperti itu Ada apa-apa ya Nah jadi yasara itu bisa Bikin PDB Bikin PDB Untuk Yang PDB yang Tidak punya ligan Dengan catatan apa Ada jurnal yang sudah Meneliti bahwa suatu obat itu Bekerja di Di target tersebut Begitu Ada Pertanyaan Izin bertanya lagi Pak Ya silahkan Kalau di tempat saya tuh Biasanya yang diminta Ketika visualisasi Gugus apa Yang berinteraksi Gugus dari obat Dengan gugus dari Residu asam amino Itu Dari mana Pak Kalau jangan Apa Di zoom kelihatan ya Iya Kalau Jadi tadi Apa Jadi kalau disini Ya disini Ikatan hidrogen itu Kemarin sudah saya singgung ya Ikatan hidrogen itu Kalau disini gak kelihatan Jadi misalnya Ikatan hidrogen Yang benar itu kan Antara Pasti ada hidrogennya kan Nah sehingga Kita perlu terhubung Dengan tadi Pimol Pimol Nah di Pimol tadi Kalau kita lihat Kita jadi tahu ya Bahwa Nah seperti ini Kalau saya besarkan Ya Ikatan hidrogen tadi ya Kita kasih contoh Jadi yang bisa kita Apa Yang bisa kita Tunjukkan Tunjukkan Kalau dengan Apa Pimol Ini adalah Yang ikatan hidrogen Kalau ikatan hidrogen itu Gak ada gugusnya Karena secara molekul Dia itu Sama-sama hidrogen Sehingga Dia membentuk Apa Interaksi Begitu Nah kalau yang Apa Ikatan hidrogen itu Bisa kita lihat Nah disini tadi Nah Ini akan saya Besarkan Nah Nah disini Kelihatan ya Jadi Ikatan hidrogen disini Adalah ikatan Yang dibentuk Antara N N N itu dari Ubatnya Dari ubatnya Dimana N ini Punya Sepasang elektron Nah jadi Yang biru ini Adalah Sepasang elektron Dari N Untuk membentuk Ikatan hidrogen Dengan Tadi Glicin 308 Glicin 308 Jadi Jadi kata hidrogen itu Disini terbentuk Dari hidrogen Dari asam amino Glicin 308 Dan N Dimana N Sebagai Donatur elektron Sementara Hidrogennya Sebagai aseptor Elektron Nah seperti itu Kalau hidropupnya Nggak bisa Ditunjuk Gugus Gugus ya Tetapi Kalau di Moe Itu bisa Kalau di Moe Itu terinti Ya Nah itu Kalau saya Saya kasih contoh ya Kalau di Moe Dengan PDP yang sama Ini ya Coba kita lihat Moe yang 2000 2008 ya Kita lihat Di program file Disini ada Moe 2008 2008 Nah Jadi Caranya Kita harus PDP nya tadi Harus kita Pastikan Disana Jadi Pertemuan Keenam Dan balikan Jadi Ini yang Apa Ini Ini harus Kita copy Dan kita Pastikan Di Moe Di bagian Apa Pin I4 B9 Nah Kita Pastikan Disini Nah Ini kalau Saya buka Moe nya File Kita open Tadi Or Tadi Jadi Or 1N8S Tadi Kita Oke Kita Oke Nah Seperti Ini Ini kalau Terus Kita Select Liga nya Nah Kemudian Kita Select Pocket Kemudian Kita Compute Liga Interaksi Nah Interaksinya Seperti ini Nah Jadi kalau Di Moe Kayak gini Sederhana Ya Ini Ini Kalau Gambar Ini Dicantumkan Ada artinya Jadi Misalnya Ini itu Interaksinya Apa Disini Ada Arginin Berapa Ini Arginin Berapa Gitu Ya Nah Ini Apa Maksudnya Disini ada Keterangannya Kalau Biru itu Basic Berarti Ini ada Basah Disini Ya Kemudian Dan Disini ada Reportnya Disini malah Enggak kelihatan Ya Ikatan Dicuruknya Enggak kelihatan Nah Kita Report Disini Nah Ini Banyak Sekali Ini Kalau Disini Lengkap Jadi Disini Ada Ini Banyak Dari ujung Sampai Ujung Sampai Pergugus Ada Infonya Nah Jadi Misalnya Disini Oh Disini Yang Sekornya Yang Banyak Menyumbang Itu Ternyata Ini Asparagin 200 46 Persen Arginin 265 Nah Ini Tadi Keluar Duga Glisin Glisin 308 Ini Nyumbangnya 10% Tapi Tadi Malah Kelihatan Ikatan Hidrogen Di Pimol Disini Enggak Kelihatan Ikatan Hidrogen Nah Disini Yang Asparagin 200 Asparagin 200 46 Asparagin Sama Arginin 266 Nah Kita Lihat Ada Kesamaan Enggak Tirosin 269 Nah Kita Bisa Lihat Kita Vendingkan Kira-kira Dari Sini Nah Kita Coba Asparagin 200 Kita Lihat Ada Asparagin 200 Kita Lihat Disini Ada Asparagin 200 225 Ini 201 200 200 Kecil Sekali Ini 202 201 200 Ada Ya Bola Lihat Yang Yang Berikutnya Yang Berikutnya Arginin 265 Kalau yang Bisin Tadi Kan Ada Arginin 265 Arginin 265 Arginin 265 Kalau disini Adalah Ikatannya Hydrofob Nah Tapi Kalau di Moe Itu Bisa Ditunjukkan Interaksinya Apa Antara Apa Dengan Apa Nah Disini Tentang Ada Ligannya Itu Adalah Nitrogen Ya Nitrogen Reseptornya Adalah O Jadi N Dengan O Eh Bukan O Dengan O Kalau yang Arginin Itu 308 Tadi Jadi Kalau Mau Detailnya Pakai Moe Tapi Ini Moe Berresepsi Jadi Untuk Publikasi Kalau Ketauan Nanti Ditegur Biasanya Gitu Kalau Tidak Punya Lisensi Nah Jadi Kalau Ini Sampai Detail Antara Atom Apa Dari Ligan Dan Atom Apa Dari Reseptor Begitu Reseptor Itu Ada Residunya Jadi Residunya Misalnya Asparagin 200 O Di O Liganya N Ya Tapi Interaksinya Ini Pasti Ada Nitrogen Ya Kalau Di Tic Plot Itu Hanya Yang Ikatan Hidrogen Yang Bisa Kita Lihat Kugusnya Kalau Yang Moe Itu Bisa Dilihat Asap Asap Semuanya Bisa Dilihat Begitu Begitu Ya Pak Terima kasih Kalau Mau Kalau Mau Ini Gak Apa Kalau Mau Apa Namanya Mau Untuk Latihan Nanti Bisa Saya Kirim Email Peserta Nanti Ya Tapi Jangan Untuk Publikasi Ya Untuk Apa Sekedar Tahu Aja Oh Kalau Pak Moe Ini Nanti Saya Saya Share Lewat Google Drive Ya Kalau Gak Salah Sudah Ada Intunya Sudah Saya Buat Apa Cara Memakainya Ya Kalau Gak Salah Kita Tengok Kita Tengok Di Moe Moe CCS Oh Ini Sudah Jadi Nanti Saya Kompres Saya Kirim Nanti Di Extract Nanti Bisa Jalan Terus Disini Adanya Visualisasi PDP Dengan Moe Supaya Kita Mereka Kita Tahu Walaupun Tidak Bisa Publikasi Karena Tidak 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 Untuk Menjawab Kalau Ditanya Pak Oh Ya Betul Betul Ya Ada Cara Cara Caranya Bisa Nanti Dibaca Jadi File Yang Itu Harus File PDP Yang Akan Dibuka Di Moe Harus Dicopy Di Folder Pin I4 W9 Agar Mudah Dibaca Di Moe Nah Ini Nanti Saya Kirim Sekalian Sama Sobernya Ke Semua Peserta Begitu Ada Lagi Pertanyaan Masih Ada 17 Menit Ya Mungkin Bisa Cerita Cerita Pengalaman Atau Apa Silahkan Pak Maaf Mau Nanya Maaf Tadi gabungnya Telat Pak Sempat Lupa Jadi Ini Pak Kan Tadi Tadi Kan Pas Ini Kan Bapak Kan Mencontohkan Yang Membuat PDP Dan Ligan Terus Kan Dibuat Apa Dibuat PDB Jadi Punya Ligan Nah Artinya Kalau Misalnya Kita Apa Ya Kita Ingin Memutuskan Mencari PDB Yang Tanpa Ligan Itu Apakah Yang Pertama Kita Harus Apa Ya Mencari Dulu Struktur PDB Di Pub Camp Kemudian Kita Coba Validasi Ternyata Tidak Ada Yang Bagus Kemudian Baru Kita Cari Cari Jurnal Lagi Yang Apa Yang Tadi Yang Kemungkinan Bisa Apa Target Itu Sama Dengan Yang Yang Kita Inginkan Tapi Tidak Ada Ligannya Gitu Jadi Seperti Apa Maksudnya Untuk Menentukan Oh Saya Mau Pakai Yang Tanpa Ligan Aja Gitu Jadi Gimana Untuk Memutuskan Seperti Itu Jadi Kalau Tadi Kan Kasusnya Karena Kita Tidak Menemukan Ligan Di Dalam Kode PDB Kalau Misalnya Ada Ada PDB Ada PDB Ada Ligannya Tapi Divalidasi Kok Tidak Valid Kok Tidak Valid Itu Mungkin Bisa Juga Seperti Itu Walaupun Nanti Mungkin Akan Timbul Pertanyaan Gimana Kalau Kalau Yang Teliti Dosennya Dia Akan Ngejar Gimana Kok Bisa Gini 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 Kalau Saya Jawabnya Gini Kan Ada Jurnal Ada Jurnal Yang Menyatakan Ada Jurnal Yang Menyatakan Oristat Bekerja Di Target Itu Sudah Ada Jurnal Yang Mengatakan Itu Berarti Dia Akan Berinteraksi Dengan Target Itu Oleh Karena Itu Kita Berusaha Mengetahui Bagaimana Interaksinya Berarti Kita Harus Membuat Interaksi Antara Ligan Tadi Atau Molekul Yang Diteliti Tadi Dengan Target Ternyata Itu Dengan Yasara Itu Sangat Mudah Dengan Yasara Sangat Mudah Jadi Tinggal Kita Load Aja Protein Sama Obat Tadi Tapi Dengan Catatan Tadi Caranya Jadi PDB Yang Apa Yang Kita Perlukan Itu Kita Kita Bersihkan Dulu Yang Tidak 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 A Dengan C C Tidak Kita Pakai Yang Kita Diret Tidak Terus Tidak Ada Kalau Misalnya Ada Air Tidak Apa Nanti Wadah Preparasi Dihilangkan Juga Sebenarnya Misalnya C Tadi Tidak Dihilangkan Tidak Apa Nanti Waktu Preparasi Kita Hilangkan Juga Jadi Yang Jelas Yang Harus Diingat Bahwa Yang Akan Kita Gabungkan Di Yasara Itu Tipe File Harus Sama Jadi Tadi Kan Pertama Tipe File Pdb Nah Itu Kalau Misalnya Tipe File Pdb Terus Nanti Kita Gabung Dengan Tipe File Maltu Keliatannya Tidak Mau Oleh Karena Itu Tipe Pdb Tadi Harus Kita Save As Save As Dengan Dengan Yasara Menjadi Tipe Maltu Nah Kemudian Yang Dari Pubject Tadi Kan Kalau Kita Copy Paste Dari Canonical Smile Itu Kan Bentuknya MRV Nah Itu Juga Harus Kita Jadikan Tipe Maltu Dengan Cara Ngeklik Yang Segitiga Hitam Itu Jadi Tidak Usah Kita Apa-apain Jadi Tidak Usah Kita Optimasi Tidak Usah Kita Buat Konformasi Berapa Tidak Usah Aslinya Aslinya Canonical Smile Itu Kan Sudah Aslin Dari Molekulnya Nah Itu Nanti Setelah Kita Sama-sama Bentuk Mall Kita Panggil Bareng Itu Nanti Dia Sudah Menempat Di Tempat Yang Memang Tidak ada Lain Selain Disitu Jadi Kalau Saya Tunjukkan Disini Kalau Yang Nah Yang Seperti Ini Kan Kelihatan Jadi Dia Begitu Kita Panggil Ya Sudah Masuk Ketengah Dia Tidak Akan Masuk Ke Binggir Jadi Sudah Kayak Apa Ya Saya Tidak Tau Juga Maksudnya Saya Tau Di Jurnal Itu Ada Tidak Cara Kayak Gini Karena Ini Murni Murni Ide Dari Saya Gitu Ya Jadi Masih Bisa Jadi Yang Jelas Ini Begitu Saya Load Begitu Saya Load Yang Orlistat Ini Langsung Disini Tidak Akan Diluar Disini 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 Jadi Menurut Saya Software Ini Sudah Bagus Artinya Dia Tidak Usah Kita Jadi Setiap Orang Akan Membuatkan Sama Ya Karena Begitu Kita Loading Dia Tempat Disini Tidak Akan Di Atas Sini Atau Dibawah Atau Dibingkir Sini Tidak Temuan Bagaimana 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 Sudah Gini Gini Bisa Terikat Ini Berapa Hari Saya Jadi Saya Coba Bagaimana Caranya Supaya Ini Jadi Dibawa Bagaimana Bagaimana Itu Tidak Berubah Jadi Yang Kuning Ini Kalau Sudah Jadi PDB Gini Tidak Berubah Nah Itu Ternyata Itu Ternyata Saya Dapat Apa Istilahnya Petunjuk Itu Caranya Diedit Join Objek Kemudian Yang Tadi Yang Proteinnya Belakang Kenapa Proteinnya Belakang Kalau Proteinnya Jepang Nanti Ikan Mengandung Protein Tidak Logis Nah Seperti Itu Ini Asli Temuan Saya Bagaimana Cara Membuat PDB Teoritis Mungkin Kalau Di Sovere Lain Mungkin Mungkin Langsung Dilote Mungkin Tidak Dibuat PDB Kalau Saya Saya Buat PDB Teoritis Sehingga Tidak Tidak Kemana Mana Bisa Dibawa Kemana Mana Tapi Begitu Nah Terima Ya Pak Tadi Berarti Tadi Sebelumnya Sudah Caranya Tadi Sudah Semua Dijelasin Sama Pak Hari Tadi Cara Dari Awal Oh Iya Jadi Nanti Tinggal Dilihat Jadi Jalan Buntuk Video Tadi Jadi Nanti Kalau Munter Video Ada Tadi Karena Waktunya Masih Sisa Terus Saya Ingat Bu Farida Itu Ada Menjumpai Masalah Ini Validasi Terus Bagaimana Kalau Kita Buat Kedipi Baru Dengan Catatan Itu Catatan Bahwa Memang Ada Jurnal Yang Mengatakan Obat Itu Bekerja Di Disitu Begitu Kalau 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 Saya Julu Saya Juga Pernah Bikin Apa Ya 3 BRC Apa Ya Coba Saya Tengok 3 BRC BR BRV Itu Ada Liga Nggak Tiga Pak Hari Mau Nanya Silahkan Kan Kemarin Itu Lagi Belajar Yang Kombinasi Ya Itu Kalau Mau Melihat Strukturnya Kan Jadi Liganya Numpuk Numpuk Ya Pak Ya Betul Nah Itu Cara Mengatasinya Gimana Ya Pak Mengatasi Gimana Maksudnya Pengen Lihat Interaksinya Gitu Kan Itu Berubah Berubah Gitu Ya Pak Misalnya Karena Skor docking Berubah Gitu Nah Melihat Interaksinya Kan Biasanya Memang Harus Dianalisis Ya Residunya Iya Itu Agak Repet Agak Repet Jadi Ada Gak Contoh Contoh Skripsinya Coba Ada Gak Contoh Skripsinya Jadi Yang Jelas Gak Apa Ya Pak Tapi Kalau Misalnya Lebih Dari Dua Gitu Kayaknya Udah Ya Ya Memang Kredit Jadi Yang Jelas Yang Jelas Apa Kita Harus Apa Mendoking Satu-satu Ya Sudah Tau Ya Tunggal Jadi Tunggal Nah Kalau Tunggal Itu Nanti Kan Kita Buat Tabel Ya Tabel Jadi Tabel Tabel Itu Untuk Misalnya Misalnya Targetnya Disini Misalnya Untuk Enzim Ciclooxygenase Dua Itu Paracetamol Itu Interaksinya Dengan Apa Saja Bisa Kan Kita Buat Tabel Dari Pelamilan Liklus Kan Bisa Ya Ya Oh Jadi Gak Usah Gambar Struktur Tiga Dimensi Ya Pak Oh Enggak Dari Situ Ya Jadi Tabel Itu Ya Apa Oke Tabel Tabel Itu Kita Buat Ya Tapi Ya Jadi Dari Gambar Dikabar Liklot Kita Tabel Tabel Kemudian Misalnya Paracetamol Oh Interaksinya Dengan Ini Kemudian Ibu Proven Sendiri Oh Interaksinya Gini Gini Nah Kalau Apa Namanya Kalau Sudah Kombinasi Itu Berarti Yang Nempel Pertama Paracetamol Itu Sama Sama Dengan Yang Itu Yang Tadi Yang Tunggal Tadi Yang Tunggal Ya Kemudian Yang Apa Yang Ibu Proven Itu Kan Apa Yang Yang Terakhir Berarti Kalau Cuma Dua Berarti Interaksinya Bisa Kita Lihat Yang Apa Yang Kombinasi Tetapi Harus 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 Tambah Dengan Yang Paracetamol Karena Yang Paracetamol Kan Kalau Dikombinasikan Sudah Nempel Dulu Di Protein Kan Ya Ya Begitu Berarti Terus Berurutan Begitu Ya Sampai Ada Empat Lima Gitu Ya Agak Komplek Memang Ya Dan Itu Apa Tidak Setiap Kombinasi Mesti Lebih Bagus Tidak Ya Jadi Makanya Kita Lihat Dari Skordoking Tadi Jadi Kalau Skordone Maka Apa Atau Lebih Minus Dibanding Obat Tunggal Yang Paling Bagus Berarti Kombinasinya Bermanfaat Kalau Tidak Berarti Malah Dia Mungkin Berebut Sama Aminu Jadi Malah Istilahnya Malah Tidak Sinergis Malah Apa Sampak Tunis Begitu Ya Terima kasih Ada lagi Ini tadi Ini tadi Juga Saya Dapat WA Dari Mas Alki Belan Apa Belan Ini Ada Lagi Pak Rencana Ada Saya Tapi Topeknya Saya Belum Jadi Kalau Ibu Bapak Masih Pengen Dengan Topek Lain Silahkan Nanti Saya Buka Jadi Misalnya Ada Para Peserta Yang Pengen Dokengkan Apa Nanti Kita Buka Untuk Apa Untuk Model Begitu Jadi Supaya Ada Manfaatnya Jadi Misalnya Oh Saya Penelitian Apa Nanti Kita Jadikan Kelas Nanti Yang Saya Ada Rencana Buka Yang Kisar Yang Kisar Tertarik Juga Ya Ya Kisar Oke Jadi Yang Ya Modifikasi Struktur itu Pak Oh Ya Ya Itu Sebenarnya Tapi Tidak Apa Sebenarnya Waktu Saya Yang Isi Di Kedokteran Unan Yang Bayar Satu Juta Itu Kan Ada Kisar Yang Satunya Ada Ada Apa Namanya Meluk Kisar Itu 6 Jam Kalau Enggak Salah Itu Komplet Juga Itu Dari Apa Dari Awal Sampai Akhir Jadi Kalau Disitu Saya Ceritakan Bahwa Pertama Itu Saya Mendisin Pakai Doking Nah Kalau Yang Seperti Ini Kemungkinan Apa Mungkin Kesalahannya Kecil Dibanding Yang Itu Yang Apa Kalau Yang Asli Itu Kan Kita Punya Kerangka Ya Punya Kerangka Terus Kita Desain Molekul Kemarin Sudah Saya Jelaskan Bahwa Di Dalam Persamaan Visar Itu Kan Ada Deskriptor Banyak Dan Disitu Ada Plus Minus Nah Kalau Itu Apa Visar Sendiri Itu Kan Banyak Biasnya Tapi Kalau Kita Balik Jadi Ada Molekul Kita Desain Desain Dengan Docking Terus Molekul Itu Misalnya Lebih Bagus Yang Saya Contohkan Saya Desain Molekul Lebih Bagus Dari Pak Lovet Dengan Docking Nah Kemudian Saya Masih Pengen Molekul Saya Ini Sudah Terbaik Belum Itu Bisa Kita Pakai Visar Nah Dengan Cara Apa Molekul Tadi Kita Buat Database Berapa Gitu Kemudian Nanti Kita Buat Persamaan Garis Kemudian Kita Desain Lagi Nah Itu Bisa Dua Kemungkinan Molekul Saya Memang Sudah Bagus Tidak Perlu Lagi Dimasukin Hukus Lain Atau Molekul Saya Masih Perlu Dimodifikasi Untuk Menghasilkan Yang Lebih Bagus Ya Seperti Itu Nah Jadi Kalau Misalnya Apa Kalau Mau Real Ya Itu Begini Kalau Mau Real Itu Misalnya Ada Ada Yang Mengisolasi Dari Taneman Misalnya Dapat Molekul Nah Terus Itu Bagaimana Kita Kembangkan Jadi Apa Dengan Kisar Itu Bisa Juga Kalau Ada Yang Punya Molekul Mau Dikisar Silahkan Nanti Bisa Saya Saya Lihat Kira-kira Kalau Untuk Kelas Itu Terlalu Berat Tidak Begitu Ya Nanti Pak Ya Jadi Seperti Oh Ya Tadi Saya Lupa Tadi Kan PRV Kalau Tidak Salah Saya Pernah Ini Nah Ini PRV Ini Ya Dia Kan Tidak Punya Tidak Punya Likan Kan Ini Jadi PRV Ini Tidak Punya